Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-26 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diteritakan Widura mengerutkan keningnya Tiba-tiba terngiang di telinganya kata-katanya Kitambakwadi Bahwa waktu yang diberikan kepadanya Hanyalah sepasar Karena itu Maka apapun yang akan dilakukan Harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya Dengan ancaman itu Widura percaya Bahwa orang semacam Kitambakwadi itu Pasti akan mampu melakukan apa saja Yang dikatakannya Karena itu Maka katanya Adakah anak-anak sangkal putung telah bersiap Untuk melakukan perlombaan ini Sudah lama mereka mempersiapkan diri Jawab Kiteman Mereka telah berlatih menggunakan panah Tombak Dan bermacam-macam alat untuk berlomba Sodoran di atas kuda dan bermacam-macam lagi Bagus Sahut Widura Namun kemudian terlintas di dalam angan-angannya Setiap sikap dan prasangka pada anak buahnya Apakah perlombaan-perlombaan yang demikian Tidak akan menimbulkan persoalan baru Pedang Tombak dan semacam itu Akan sangat berbahaya bagi anak buahnya Yang sedang dibakar oleh ketidak puasan Atas sikap satu dengan yang lain Karena itu Maka kemudian jawabnya Kakang Kita memilih segi-segi yang paling tidak berbahaya dalam perlombaan ini Terutama bagi anak buahku sendiri Mereka adalah prajurit-prajurit yang telah mengalami pertempuran Sebenarnya pertempuran Beberapa puluh kali Karena itu Perlombaan-perlombaan dengan pedang dan tombak Tidak akan menyenangkan bagi mereka Sekali pedang dan tombak mereka terayun Maka tujuan mereka adalah melepaskan nyawa lawan-lawan mereka Sehingga dengan demikian Pedang-pedang rotan dan tombak yang berujung bola Hanya akan menimbulkan kekecewaan saja Meskipun demikian Biarlah mereka diberi kesempatan untuk bermain-main Yang paling baik Adalah lomba mempergunakan panah Sedang bagi anak-anak sangkal putung Biarlah mereka mendapat kesempatan untuk mempergunakan segala macam senjata Kit demang sangkal putung itu pun menganggu-anggu kan kepalanya Meskipun ia tidak langsung menangani anak-anak buah widura Namun terasa pula olehnya Sikap-sikap yang amat menyulitkan bagi widura Untuk mengatasinya Karena itu maka jawabnya Baiklah adi Aku sependapat Jadi kapan kita adakan perlombaan ini Sekali lagi widura merenung Harus sebelum waktu yang sepasar itu tiba Maka jawabnya Secepatnya kakang Besok Bertanya kit demang Apakah hal itu mungkin Sahut widura Mungkin sekali bagi anak-anak sangkal putung Jawab kit demang Tetapi bagaimana dengan anak buah adi Anak buahku bersiap setiap saat Sahut widura Jangankan perlombaan Bertempur pun siap Kit demang tersenyum mendengar jawaban widura Katanya Tentu Hampir aku lupa Bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Widura pun kemudian tersenyum pula Ketika kemudian kit demang itu keluar dari peringgitan Suandaru telah berdiri tegak bertolak pinggang di pendopo Terdengar ia tertawa rius sambil berkata Hei paman huda ya Kenapa paman tidur di situ Hudaya yang terkantuk-kantuk bersandar pohon sawu Terkejut mendengar sapa suandaru Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala Seakan-akan hendak mengusir kantuknya itu Ia menjawab Hmm Semalam aku hampir tidak tidur sekejap pun Kenapa? Apa paman sedang bertugas? Hudaya menggeleng Tidak Tetapi aku bermimpi buruk Suandaru tertawa pula Mimpi apa? Aku mimpi kau digigit anjing Jawab Hudaya Sekali lagi suandaru tertawa terkekeh-kekeh Tubuhnya yang bulat itu terguncang-guncang Beberapa orang yang mendengar suara tertawanya Berpaling ke arahnya Ketika mereka melihat suandaru Maka mereka tidak mempedulikannya lagi Anak itu selalu saja tertawa Seakan-akan ia tidak mempunyai pekerjaan lain Selain tertawa Tetapi sekali lagi orang-orang itu berpaling ketika suara suandaru itu tiba-tiba saja terputus Dan orang-orang itulah yang kemudian tertawa di dalam hatinya Menggelikan sekali suandaru itu tiba-tiba saja menjadi tegang ketika melihat si danti lewat di mukanya Namun si danti itu berpaling pun tidak Apa kerjamu disini suandaru Terdengar gittemang bertanya Suandaru mengerutkan keningnya Dengan lantang ia menjawab seakan-akan sengaja supaya si danti mendengarnya Apapun yang aku lakukan Bukankah aku berada di rumahku sendiri Hus Bentak ayahnya Jangan ngelintur Pergi ke kawan-kawanmu Katakan perlombaan diadakan besok di tanah lapang Di muka banjar desa Eh? Suandaru menjadi sangat gembira Besok ayah? Iya Suandaru itu pun segera berlari menghambur Langsung ia berlari ke banjar desa Di mana kawan-kawannya sering berkumpul Tetapi selain suandaru Anak buah Widura pun mendengar kata-kata gittemang itu Mereka sudah mendengar pula sebelumnya Bahwa akan diadakan perlombaan bagi mereka Meskipun mereka senang juga menyelenggarakannya Namun mereka tidak segembira anak-anak muda sangkal putung itu Si danti pun mendengar kabar itu Di sudut pendopo Di tempatnya ia tersenyum Katanya dalam hati Hmm Siapa yang akan mencoba melawan si danti Dengan rotan pun aku akan mampu membunuh Setidak-tidaknya melumpuhkan orang-orang macam Hudaya Citragati Dan tikus-tikus bodoh itu Apalagi dengan tombak berujung bola Atau barangkali anak muda yang bernama Akung Sedayu itu Hari itu sangkal putung benar-benar menjadi sibuk Seakan akan disangkal putung Seakan-akan disangkal putung akan diselenggarakan suatu perhelatan yang maha besar Anak-anak muda berjalan hilir mudik simpang siur dengan tergesa-gesa Hudaya Citragati dan beberapa orang lagi Terpaksa ikut sibuk dengan anak-anak muda itu Mereka terpaksa memberi mereka beberapa petunjuk Tentang penyelenggaraan perlombaan besok di muka banjar katemangan Diberinya anak-anak muda itu petunjuk-petunjuk Bagaimana mereka harus membuat lingkaran-lingkaran Dengan kapur di tengah-tengah lapangan kecil itu Bagaimana mereka membuat garis batas Bagi sodoran yang akan diselenggarakan pula Semuanya dibuat dengan tergesa-gesa Namun justru karena itu anak-anak muda sangkal putung Menjadi sangat gembira Sehari-harian mereka bekerja tanpa mengenal lelah Apalagi mereka yang besok akan ikut bertanding Tetapi justru karena itu pula Beberapa anak buah widura yang ditugaskan membantu penyelenggaraan itu Mengumpat tak habis-habisnya Mereka lebih senang bertempur daripada merentang-rentang tali Di panas yang terik Membuat pakar dan garis-garis batas Membuat orang-orangan untuk lomba memanah Dan masih terlalu banyak yang harus mereka kerjakan Namun betapa sibuknya mereka Si Danti sama sekali tidak mau turun dari pendopo Apalagi membantu mereka Bahkan hampir sehari-harian ia berbaring Kadang-kadang ia tersenyum-senum sendiri Sambil bergumam Alangkah bodohnya orang-orang itu Mereka bekerja keras mempersiapkan arena Besok akulah yang akan mendapatkan tepuk sorak dari penonton Meskipun demikian Si Danti menjadi agak kecewa pula Setelah ia mendengar bahwa bagi mereka Hanya diadakan satu macam perlombaan saja Memanah yang lain tidak Biarlah Katanya di dalam hati Aku pun jemuh pada permainan anak-anak itu Tetapi memanah adalah permainan yang mengasihkan Demikianlah hari itu telah dilampaui oleh anak-anak sangkal putung Dengan penuh kesibukan Bahkan sampai pada malam harinya pun Mereka hampir tidak dapat tidur Mereka sibuk dengan berbagai persoalan di dalam angan-angannya Sedangkan mereka yang besok akan turun ke arena Masih mencoba untuk menambah keterampilannya Meskipun demikian Widura tidak kehilangan kewaspadaan Dibiarkannya anak-anak sangkal putung sibuk dengan persoalannya Namun Widura tetap menempatkan orang-orangnya Di segenap penjuru Ia tidak mau dengan tiba-tiba Ditelan begitu saja oleh Laskar Tohpati Karena itu Setiap saat ia tetap pada kesiap-siagaan yang sebenarnya Bukan sekedar bersiap untuk mengadakan perlombaan-perlombaan semacam itu Karena itu Maka malam itu pun Widura telah bersiap untuk berkeliling katemangan Kali ini ia tidak berjalan bersama si Danti Tetapi kembali ia pergi dengan Agung Sedayu Agung Sedayu tidak pernah mengetahui Apa yang telah terjadi dengan pamanya Dan ia tidak tahu pula Mengapa semalam pamanya membawa si Danti serta Dan kini ia harus ikut pula kembali Seperti malam-malam sebelumnya Seperti biasanya Setelah mereka berkeliling di semua gardu-gardu perondaan Maka mereka berdua pergi ke tempat mereka berlatih Di Gunung Gowok Di sepanjang perjalanan itu Hampir tak ada yang mereka percakapkan Widura tidak memberitahukan apa saja yang pernah terjadi Dan Sedayu tidak mau menyatakan Pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya Namun kemudian ketika mereka hampir sampai ke punduk kecil itu Terdengar Widura berkata Sedayu Apakah kau tidak ingin ikut serta berlomba Agung Sedayu tidak segera menjawab Terjadilah suatu kesibukan di dalam dadanya Ia merasa bahwa ia pun mampu untuk melepaskan panah hampir dalam keadaan yang tak mungkin dilakukan oleh orang lain Namun sekali lagi Sedayu terpaksa menggigit bibirnya Ia belum berhasil melampaui dinding yang memagari jiwanya Alangkah kerdilnya Ia takut Kalau ia tidak dapat melakukan dengan pantas Sehingga orang-orang disangkal putung akan kecewa terhadapnya Ia takut bahwa orang-orang itu Akhirnya mengetahui tentang dirinya Bahwa ia tidak lebih dari seorang pengecut Karena kebimbangan dan kecemasan yang bercampur baur di dalam dadanya Sedayu masih tetap berdiam diri Sedayu Akhirnya terdengar pamanya berkata Aku telah mencegah dilakukannya perlombaan-perlombaan segala macam jenis Aku mencoba untuk menghindarkan setiap persoalan Yang akan mempertajam ketegangan dan prasangka Di antara anak buahku Selain itu Aku telah menghindarkan kemungkinan Bahwa orang-orang sangkal putung Dan anak buahku Mengharap suatu pertandingan yang dahsyat Antara si danti dan adik untara Yang mereka bangga-banggakan Widura terdiam sesaat Ketika ia berpaling dilihatnya akung sedayu Berjalan sambil menegurkan kepalanya Kata-kata pamanya itu benar-benar telah menampar jantungnya Kalau benar-benar terjadi bagaimanakah sikap yang akan diambilnya Apakah ia akan melawan si danti Alangkah mengerikan Si danti adalah seorang anak muda yang perkasa Yang telah mampu melawan toh pati meskipun tidak sempurna Karena itu Meskipun dengan rotan sebesar ibu jari kaki Atau dengan tongkat berujung bola rotan Si danti itu akan dapat membunuhnya Dan ia akan mati terkapar di tengah arena Diiringi dengan teriakan Dan umpatan-umpatan penuh kekecewaan Atas dirinya Tiba-tiba bulu kuduk sedayu berdiri Dan tiba-tiba pula ia menjawab Aku tidak ikut dalam perlombaan apapun paman Widuralah yang kini terdiam Kalau agung sedayu itu sama sekali tidak turut Maka akan timbulah berbagai pertanyaan Di antara anak buahnya Karena itu ia berkata Sedayu Bukankah kau masih pandai melepaskan panah? Mendengar pertanyaan pamanya itu Sekali lagi agung sedayu terdiam Sehingga terdengar Widura mendesaknya Sedayu Bukankah kau masih pandai memanah? Mungkin kau dapat ikut dalam perlombaan itu Sehingga kau akan dapat memenangkannya Berbagai persoalan kini saling mendesak Di dalam dada agung sedayu Apakah sebenarnya yang ditakutinya Dalam perlombaan memanah? Kalah atau menang? Maka ia tak akan menderita sakit karenanya Namun tiba-tiba agung sedayu itu Menjadi ngeri membayangkan akibat dari perlombaan itu Kalau ia kalah Maka orang akan sangat kecewa kepadanya Namun apabila ia memenangkan perlombaan itu Dan mengalahkan si danti Maka jangan-jangan anak muda yang perkasa itu Mendendamnya Karena itu akhirnya agung sedayu menjawab Aku tidak ikut paman Hei! Widura menjadi semakin tidak mengerti Perlombaan memanah pun kau tidak berani Aku sedang berpikir tentang akibatnya Kalau aku menang atas si danti Maka jangan-jangan si danti menjadi semakin bersakit hati Jawab sedayu Hmm... Terdengar Widura menggeram Hampir ia tidak dapat menahan kecengkelannya Seandainya ia tidak mengingat bahwa Anak itu adalah anak kakaknya perempuan Maka sedayu pasti sudah dibukulnya Dan dipaksanya untuk berbuat sesuatu Atau malah sudah dipaksanya Untuk bertempur melawan si danti Atau anak itu telah lama diusirnya dari sangkal putung Tetapi apa boleh buat Namun anak itu benar-benar telah memusingkan kepalanya Meskipun kali ini alasannya bisa juga dimengerti Akhirnya mereka sampai juga di Gunung Gowok Dengan penuh kecengkelan Widura membawa akung sedayu Dalam satu latihan Karena itu maka apa yang dilakukan Widura Hampir merupakan pertempuran yang sebenarnya Tetapi alangkah bodohnya sedayu Ia tidak dapat mengerti hati pamanya Sehingga ia tidak menyangka Bahwa pamanya kali ini ingin mencobanya Supaya sekali-sekali ia mengalami suatu keadaan Seperti yang harus dialami oleh setiap laki-laki Sedayu hanya menganggap bahwa pamanya Telah menuntunya dalam suatu tingkatan Yang lebih maju dari yang biasa dilakukannya Maka karena ia takut bahwa pamanya akan marah kepadanya Seandainya ilmunya tidak maju-maju juga Maka akung sedayu itu pun Kemudian mencoba melayani pamanya Dengan sepenuh tenaga pula Demikianlah maka Widura Melepaskan kecengkelan hatinya pada latihan itu Serangannya datang bertubi-tubi Ia ingin melihat apa yang dilakukan agung sedayu Apabila tubuhnya benar-benar terkena oleh serangannya Tetapi sekali lagi Widura itu mengumpat tak habis-habisnya di dalam hatinya Demikian ia memperketat serangannya Maka pertahanan agung sedayu pun menjadi semakin rapat Bahkan untuk menyenangkan hati pamanya Sekali-sekali sedayu berhasil menyerangnya pula Dengan serangan-serangan yang kadang-kadang membingungkannya Dalam keadaan yang demikian itu Maka agung sedayu pun telah memeras hampir sekenap kemampuannya Kemampuan yang pernah dipelajarinya dari kakaknya Dari ayahnya dan dari pamanya itu Sebenarnya lah agung sedayu Bukanlah seorang anak yang kerdil Dalam ilmunya Seperti kekerdilan jiwanya Semakin keras serangan-serangan yang dilancarkan oleh pamanya itu Semakin heranlah dada Widura dibuatnya Betapa serasinya agung sedayu memadukan unsur-unsur gerak yang diwarisi dari kisah dewa Lewat kakaknya Lewat ayahnya itu sendiri Atau lewat dirinya Dengan unsur-unsur gerak yang pernah dilihatnya Dan dihayatinya Dalam latihan-latihan melawan Kiai Gringsing Di gunung Kowo itu Aneh Berkata Widura di dalam hatinya Kalau hati anak ini sebesar hati kakaknya Bukankah ilmunya tidak terpaut banyak dari ilmu yang aku miliki Namun Widura itu tidak berkata apapun Dipercepatnya setiap geraknya Dan bahkan kini Widura Telah sampai kepada puncak ilmunya Namun sedayu itu masih melawannya dengan gigih Bahkan kadang-kadang anak muda itu Mampu melakukan hal-hal yang tak pernah dimengertinya sebelumnya Selain dari geraknya yang cepat dan cekatan Ternyata tenaga agung sedayu pun cukup kuat pula Apabila sekali-sekali terjadi benturan diantaranya Maka terasa juga tubuh pamanya itu bergetar Bahkan apabila serangan-serangan Widura itu Berhasil mengenainya Maka sedayu itu pun hanya berdesis Namun kemudian seakan-akan anak muda itu tak merasakan sesuatu Dan ia mampu untuk bergerak kembali dengan lincahnya Selincah burung seriti menangkap mangsanya di udara Namun betapa agung sedayu berjuang mempertahankan dirinya Tetapi Widura memiliki pengalaman yang jauh lebih besar daripadanya Sehingga lambat laun terasa juga tekanan-tekanan Widura menjadi semakin mendesak Tangan Widura itu semakin lama menjadi semakin sering menyentuh tubuhnya Meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya Namun sentuhan-sentuhan itu terasa sakit-sakit juga Widura melihat keadaan itu Justru karena itu ia memperkuat serangannya Ia ingin tahu batas tertinggi dari ilmu kemenakannya itu Tiba-tiba latihan yang keras itu pun terganggu Dari atas punduk kecil itu Widura dan agung sedayu mendengar suara tertawa dengan nada yang tinggi Segera mereka mengenal suara itu Suara Kiai Gringsing Bahkan kemudian Kiai Gringsing itu tidak saja tertawa Tetapi ia kini bertepuk tangan sambil memuji Bagus sedayu Ternyata muridmu itu menjadi bertambah terampil juga akhirnya Gerak Widura itu pun kemudian terganggu Karena itu maka kemudian ia melontar mundur sambil berkata Sudahlah sedayu Kita hentikan dahulu latihan ini Mendengar kata-kata pamanya itu Agung sedayu menjadi bergembira Sebenarnya telah agak lama ia menahan diri Supaya ia tidak mengecewakan pamanya itu Dengan demikian latihan yang berlangsung dengan serunya itu terhenti Dengan menganggukkan kepalanya Widura berkata kepada Kiai Gringsing Selamat malam Kiai Kenapa latihan ini berhenti? Kata Kiai Gringsing tanpa menghiraukan sapa Widura Widura menarik nafas Jawabnya Latihan ini telah berlangsung lama Kami telah sama-sama lelah Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Gumamnya Syukurlah kalau kau selalu tekun dengan latihan-latihan itu Widura Mudah-mudahan pada suatu saat kau dapat menandingi Toh Pati Mudah-mudahan Kiai Sahut Widura Tetapi Widura itu kemudian terkejut bukan buatan Ketika Kiai Gringsing itu berkata Ternyata Toh Pati itu benar-benar Seperti hantu Baru saja aku melihat ia berjalan mendekat tikungan di sebelah Hei? Pertanya Widura tersentak Adakah Kiai melihatnya di tikungan itu? Kiai Gringsing mengangguk Iya Jawabnya Ia berjalan bersama dua orang pengawalnya Jadi apakah mereka melihat kita berlatih di sini? Bertanya Widura pula Aku kira tidak Sahut Kiai Gringsing Kalau demikian Barangkali kalian telah menjadi mayat di bawah gunung kowo ini Hmm Widura menarik nafas dalam-dalam Setan itu benar-benar berbahaya Dalam pada itu Widura menjadi gelisah karenanya Kedatangan Toh Pati benar-benar berbahaya Ia akan dapat mendatangi setiap gardu Dan membunuh sekenap isinya Namun apabila demikian Maka pasti telah didengarnya tanda bahaya Tetapi agaknya Toh Pati itu Hanya sekedar lewat Dan ingin mengetahui keadaan sangkal putung Tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar karenanya Mungkin Toh Pati telah mendengar tentang perlombaan yang diadakan besok Gila Widura mengumpat di dalam hatinya Aku telah melakukan hal-hal yang aku sangka baik sekali Aku hanya memberi waktu persiapan penyelenggaraan satu hari saja Supaya kabar ini tidak tersiar jauh Namun agaknya hantu itu Telah mendengarnya pula Kembali berbagai persoalan telah menyesakkan Dada Widura Persoalan antara laskarnya dengan laskar Toh Pati Persoalan antara orang-orangnya sendiri Persoalan si Danti dan gurunya Kitambakwadi Hubungan yang menyedihkan Antara si Danti dan Sedayu Dan segala macam persoalan itu setiap kali memukul-mukul otaknya Sehingga kepalanya itu akan pecah karenanya Dan kini Toh Pati itu telah siap untuk menerkamnya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax